Maksudnya, mereka kan berjuang dari daerah, dari Manado, gadget seadanya Sekarang udah, ih sombong-sombong kali mereka nih, ih gak anak semua Gak anak semua Gak boleh, gak boleh lagi live Kita disini deh, mas kayaknya ya Luar biasa Satu tahun yang lalu mereka masih pake jaket itu Gak nyampe setahun Gak nyampe setahun Masih pake jaket itu, jaket warna hijau itu Sekarang mereka udah pake jaket yang baru Dan akan berubah di PMGC Itu satar pake, itu kayak jalurnya kan Iya jalurnya, dari yang hijau Geser ke yang biru Tapi pertama-tama mungkin kita mau ngobrol sama Bang Penn sebentar nih Gimana nih perasaannya nih Bang Penn Akhirnya anak-anak yang Bang Penn Apa ya, yang Bang Penn ajak juga Kemudian juga bareng-bareng bersama ini Menjadi juara nih Bang Penn Di season keempat kemarin Halo, suara ku ada gak sih? Ada, ada, ada Suara dari Bang Penn ada Ada ya, iya kan? Udah gak, usah ketawa kalian nih Kalian, usah ketawa-ketawa kalian Lawak murah nih sama mereka nih, gak keras resursion nih Gimana Bang Penn? Gimana pertanyaannya apa? Gimana kayak bung Kayak bung Asih pertanyaannya coba Perasaannya Bang Penn gimana nih Lihat anak-anak juara Oh iya, juasannya ya kan? Kita disini deh, mas kayaknya ya Begitu ya? Jangan lah, jangan Itu, ya itu lah, seneng lah Karena ngeliat anak-anak ini perjuangan dari awal Wah, berjuangan luar biasa Luar biasa Namun kemudian seperti ini kan Ada jalurnya lah, ada jalannya Mungkin di regular season kemarin Bisa finish di posisi ke-6 Kemudian akhirnya bisa menjadi juara dengan cukup dramatis loh Karena di game terakhir tuh bisa terkejar Kalau kita berbicara data, ya kan? Karena dua tim ini lagi kejar-kejaran banget sama NFT gitu kan Nah, itu nanti ada fun fact-nya tuh dong, Gek Tanyakan mereka tuh Oh, ada fun fact-nya? Apa tuh? Langsung aja kali ya? Langsung aja Kenapa tuh? Ada apa sih yang terjadi di akhir tuh? Jadi kemarin tuh pas gue main tuh, ya kan? Pas gue, apa? Oh bukan, gue ini Bukan dong Kan ada para player aja nih Bang Pena Apa tuh? Fun fact-nya apa tuh? Fun fact-nya ada apa sih? Satar, Booms, Daybot, Ngecio Kita stack 9 kan kemarin Terus satu Terus udah Si Daybot udah nangis kan Tinggal dia last main Terus jamutnya dia Gak kira dia Mati Kita kalah gitu Kita taunya Pas udah di lobby Si Satar teriak Langsung gak jadi sedih Langsung gak jadi sedih Tetap nangis Tapi nangisnya beda Gak nangis sedih Tapi memang kita Kita juga nonton ke-aget Sekarang NFT hilang Wah, udah kayaknya gak mungkin kejar deh Susah gitu kan Dikejar sama lain Dan akhirnya Menjadi juara gitu kan Dan itu Luar biasa lah ya Karena bagaimanapun Pasti deg-degannya parah banget sih Di game terakhir Ya bener Itu akan menjadi cerita Namun untuk saat ini Genesis Dogma Apakah kalian sudah langsung Ada persiapan-persiapankah Menuju ke SEA nanti Turnamen internasional pertama kalian Berarti ya Untuk SEA nanti Udah ada langsung persiapan Atau kalian saat ini Lagi Yaudah kita lagi Istirahat dulu Mungkin minggu depan Baru mulai ngegas lagi Atau gimana tuh Ya kalau dari Tadi Sudah mulai Persiapan Dari Strategis Ternyata juga ada Snapdragon Jadi kita Sudah Coba dari situlah Sudah mulai dari situ Memang 24x7 E-sports Langsung Main turnamen Snapdragon ya Kalian ya Sekarang udah bergulir juga Gak ada istirahat ya Gak ada istirahat ya Luar biasa Jadi udah siap-siap lagi Untuk SEA ya Tapi Bagaimanapun ya Pasti tidak akan Menyalahkan hasilnya lah Nantinya Kalau misalnya persiapan Sudah terus dilakukan Tapi kalau dari Bang Pen sendiri Apa sih Yang paling gak dilupain nih Dalam mengawal Anak-anak ini Sampai menjadi juara Di season 4 Dari perspektif Bang Pen sendiri Mulai Semuanya ketawa Mulai Nangis Bang Udah Nangis Bang Enggak Kalau kita Ngeliatnya Nggak terlupakan sih Dari awal Pertama kali Jadi Ada namanya Grace Itu salah satu partner Gue juga Mereka ini Jadi tuh Cuman Nemenin Main Para Dalam ternyata kutip Partner-partner Ya dulu ya Kayak misalnya Main bareng Main mabar Main bareng Terus mereka terjun Ke komunitas Di GD Nah Perjalanan mereka Itu bener-bener Kayak Nggak nyangkal Bangat sih Kayaknya kan Dulu kan Dulu kan Genesis Dogma Punya tim sendiri ya Yang dulu ya Yang masih rotasi Apa Roster awal Gitu Nah mereka tuh Nggak berhenti gitu Bang Ada nggak sih Ke inti Kayak kesempatan Untuk Kita join Ke Number Apa tier Satu di Genesis Dogma Gitu Di PUBG Mobile Dan Dari kita Kita sih Emang partner Dari visi Misi sih Pengennya Memang Jadi wadah Untuk komunitas Komunitas Teman-teman Daerah Yang mau berjuang Bareng-bareng Kayak gitu Pas melihat mereka Kayak gitu Wah Pas lolos Yang pertama Ke Jakarta Terus adalah Ada yang kena Covid Ada yang Wah Macem-macem lah Itu Itu kita Berjuangnya Bareng-bareng Gitu ya Dulu ya Enggak cuman Yang di Menado Yang pas sampai Jakarta Juga Yang kena Sampai Honor Jadi kayak Kita semua Ngerasainnya lah Suka dukanya lah Suka dukanya Duh Gia sama Satsby Hingga sampai Saat detik ini ya Makanya seneng banget Pas mereka Juara kemarin Dan pastinya Perjuangan itu Masih terus berlanjut ya Masih terus Karena mereka Masih akan Menantang lagi Nanti kali ini Enggak cuma Indonesia Yang ditantang Saya Dan juga nanti Untuk kacau Dunianya Jadi wakil pertama ya Dari Indonesia Untuk PMGC Di tahun ini Dan oleh kalian Kita kembali ke Para player Genesis Dogma Nih Kalau dari pemain-pemain Genesis Dogma Kalau menurut kalian ya Faktor apa Yang bisa bikin kalian Bisa maksimal Di Grand Final Faktor kunci apa Kalau menurut kalian Yang bikin kalian Grand Final nih Bisa maksimal gitu Gameplaynya Segala macemnya Tidak 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 Seperti weekend Weekday itu Mereka anggap itu Kayak stream gitu Jadi seriusnya Belum 100% Pokoknya juga Belum 100% Mindset Mereka mikir Untuk ke depan Belum 100% Jadi ketika Seperti weekend Tiga tuh Selesai Kita semua Eval Kita mulai Mengumpulkan Data-data ini Apa yang kurang Yang masih Masih Diaya Kita selalu Asa Selalu Improve Improve Jadi Siapa yang kurang Dia harus sadar diri Karena disini Kita yang bermain Empat orang Bukan satu orang Yang selalu Kita akan Ngarepen Gitu Kayak Setidakkan Kemarin Kita Mengarap Terus ke Si Setar Jadi Apa yang Setar bilang Kita harus ikutin Sendir Sekarang Mindset kita itu Kayak Semuanya EGL Jadi Enggak tergantung Setar bilang Eh Gue harus Ambilin Jadi Udah Kala Momen-momen yang Harus Dia buat Dia harus Mus Oke Jadi Sobat revival Dimanapun kalian berada Jangan lupa di like Jangan lupa di share Jangan lupa di komen Tapi yang jelas Di subscribe Nyalain loncengnya Kenapa? Karena AdSense AdSense Dari kalian Itu yang membantu Kita untuk hidup Poyak Poyak Tolong Kalau kalian tidak subscribe Kita bisa Saya hidup Poyak Tolong 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 11 provis Halo Halo